Halo guys, jumpa lagi bersama gue Rio Ricardo di Berisik dari Violet Music dan kali ini kita kedatangan sebuah digital piano dari Ford dan seperti apa produknya? Langsung aja kita berisikin di Berisik Ya, jadi di depan gue ini sudah ada sebuah digital piano dari Ford Kalau kalian belum tahu, Ford ini adalah sebuah brand dari Indonesia Keren, keren banget Ford Tipenya adalah Batavia LE LE itu kalau nggak salah Light Edition atau Limited Edition gue kurang tahu yang pasti tipenya adalah Batavia LE Kesan pertama gue, kesan pertama gue sih ini gila Ford Ini mewah banget loh, serius Ini bodinya kayu, rata-rata bahannya kayu Terus kita dapet standbook juga Gue tadi pengen, sebenarnya pengen unboxing cuman karena dusnya kegedean jadi nggak gue unboxing Nggak sempat Jadi gue langsung aja kasih lihat ke kalian ini gila, asli mewah banget Bodinya ini 99% kayu Hanya 1% disini ada plastik sedikit ya Ini buat function-function buttonnya itu dari plastik tapi semuanya dari kayu dan ini mewah banget Kenapa gue bilang mewah banget? Karena harganya itu... Ya ampun Coba lo tebak, berapa harganya? Kalau lihat bagus ini kayaknya bisa sekitaran 15 juta nih, Bos 15? Salah Salah, ayo, ayo, berapa? Kebak lah 18? Nggak Nggak Berapa? Ayo, sekali lagi Ini mewah banget soalnya, Bos 20 deh, gue Ini mewah banget ini 20 ya? Nggak, ini di bawah 5 juta Serius, Bos? Serius Jadi tepatnya piano ini dibanderol dengan harga Kalau pianonya doang, kalian bisa bayar dengan 4.250.000 Kalau sama standnya, bundling Itu kalian cukup bayar di 4.950.000 Kalau nggak salah Jadi untuk standnya kalian bayar ekstra 700.000 Dan itu worth it banget menurut gue Karena standnya juga itu kuat banget Bahannya metal semua ya, metal Keren banget Ntar gue kasih unjuk gambarnya Di dalam paket penjualannya Kalian akan mendapatkan sebuah pianonya Pastinya Terus dapet book stand seperti ini nih Bisa dicopot Kalau gue sih udah keren ya Mending dipasang aja Terus juga dapet power adapternya Dan yang terakhir kalian dapet pedal sustain Pedal sustain aja sekarang tuh udah mahal banget Dikasih semuanya Dapet kayak ginian Pokoknya ini komplit banget Dengan harganya segitu Dan ya Inilah Gila Salut Ford Untuk piano semurah ini Dan mewah seperti ini Gila, salut Langsung aja ke feel touchnya ya Ke touch pianonya sendiri Tutsnya Keypadnya ini Jadi dia ini adalah digital piano Standar Dengan touch sebanyak 88 keys Kayak kebanyakan piano lainnya Dan yang gue takjub Ini paling favorit gue sih Gue baru nyobain tadi Gue langsung ketika nyentuh Ini touchnya tuh gak berasa murah sama sekali Gak ada rasa murah Gue pikir ini Ini malah sekelas kayak touch-toots Digital piano 20 jutaan Serius, gue gak ngarang Dan bukan karena gue dikirimin bareng ini Gue jujur dikirimin bareng ini Cuman ini gila Tutsnya Tutsnya enak banget Ini touch enak banget Serius Gue yakin nih ntar Kalo dijadiin MIDI controller pun Bakalan enak banget Gue belum coba sih Cuman ini Tutsnya Karakternya sih ini subjektif ya Kalo ini karakternya Keras Keras kayak touch piano beneran Subjektif Ada beberapa orang yang suka Keras Ada beberapa orang yang suka soft ya Tapi kalo gue pribadi suka keras Kenapa? Karena gue suka ngebut Kalo ngebut Main piano lembek-lembbek Biasanya responsifnya Kurang Terus juga Biasanya gue sering kepleset Kalo main touch yang terlalu lembut Gue gak suka Jadi kalo Selera gue Selera gue Pribadi Ya gue suka touch yang keras Dan ini enak banget Serius Tutsnya sih Juara Buat latihan Buat main Langsung Ini enak banget Serius Tutsnya Juara Terus lanjut lagi Sekarang kita mau bahas Respon Tuts Atau velocity-nya Terhadap Suara Coba kita coba main Lembut ya Bunyinya gimana Dapet gak feelnya Lembutnya Bisa kalian nilai sendiri Menurut gue sih Softnya dapet Lembutnya itu dapet Terus Gue main kencengnya dapet Velocity-nya itu Begitu gue main pelan Dia pelan Gue main sedang Dia sedang Begitu gue main kenceng Dia juga kenceng Udah lah Pokoknya ini masalah Tuts Juara 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 banget Juara Salut Lanjut untuk konektivitas Seperti yang kalian lihat Di belakang sini Kita punya beberapa Konektivitas Yang pertama Ada USB MIDI USB MIDI ini Udah wajib banget Sudah seharusnya ada Di keyboard Atau digital Piano apapun Ini wajib Supaya kalian bisa Koneksiin Piano digital ini Ke komputer kalian Sebagai MIDI controller Jadi bisa mengontrol Software-software Favorit kalian Dan ini wajib banget Oke Terus ada juga 5 pin MIDI in And out Gue salut Mereka masih menaruh MIDI in and out Disini 5 pin Itu biar Bisa kalian koneksikan Ke perangkat-perangkat Keyboard kalian yang lain Salut Harus ada Itu juga wajib Buat gue Terus ada Satu In Satu input Jadi kalian bisa Itu sebagai aux Kalian bisa taruh mic Disitu Kalian bisa Colokin Apapun MP3 player Atau apapun Kalian bisa taruh disitu Terus juga ada Dua headphone Bisa kalian colok Disitu Dua headphone Itu juga keren Terus ada pedal Untuk pedal Pedal soket Disini Terus ada speaker Ada speaker Kanan-kiri Terus juga Ada yang terakhir Adalah Satu output Nah kenapa Satu output Gue bingung awalnya nih Kenapa satu output Karena di dunia profesional Kalian harus Minimal mempunyai dua output Supaya apa Supaya keluarnya stereo Tapi ternyata Setelah gue coba Ternyata dia adalah Satu outputnya Tapi stereo Dia punya satu output Tapi stereo Jadi kalian tinggal beli Kabel yang seperti ini Kabel yang seperti ini nih Jadi stereo Two Double mono Dua mono ya Jadi kalian tinggal beli itu Kalian Sambungin ke Speaker kalian Atau kalian sambungin ke Audio interface kalian Dan itu sudah menjadi stereo Nah untuk kualitas Speakernya Kualitas speakernya sih Bunyinya oke Bunyinya oke Tapi untuk volume Menurut selera gue Ini gak bisa kenceng-kenceng banget Kalian hanya bisa Mungkin Setengahnya ya 50% atau 62% Masih oke Tapi kalau di atas itu Suaranya udah Kurang Ya sesuai harga Tapi menurut gue Suaranya oke Tapi volume nya doang ya Yang kurang ya Oh iya ada satu lagi Konektivitas di sebelah sini nih Ini ada USB ya Buat naruh Buat colokin Flashdisk Kayak gitu Jadi kalian bisa colokin Flashdisk Yang isinya MP3 Mungkin kalian bisa Setel lagu yang kalian suka Disini Kalian bisa jamming Bareng MP3 yang kalian suka Dan itu oke banget Terus kita punya Beberapa demo nya disini Found demo Terus kita punya Efek-efek juga Yang gue sih gak terlalu penting ya Efek ya Terus Ada apa lagi nih Ada transpose Meskipun kalian kalau latihan Jangan pakai transpose ya Terus ada tombol Function-function button gitu Jadi ini sama seperti piano digital lainnya Kayak merk-merk lain Kalau kalian pernah coba digital piano lainnya Jadi dia kalau pengen ngubah-ngubah parameternya Itu menggunakan function button Dikomuniasikan dengan tools ya Sama kayak piano-piano lain Jadi kalau kalian udah pernah coba piano lain Kalian gak akan kagok Kayak misalnya kita mau ganti sound Kita tinggal pencet disini Function button yang di ujung kiri Terus kita tekan Soundnya Nama soundnya Jadi disini Kalau kalian lihat Di panel depannya ini Ini udah ada tertulis Nama-nama soundnya Nama-nama functionnya Jadi kayak disini ada efek Kalau kalian memperhatiin Ada nama-nama soundnya Terus ada Pemilihan touch Jadi ini kayak Velocity Corp nya gitu Yang touch ya Terus ada pilihan untuk demo Ada Metronome setting disini Ada metronome Ada ngatur temponya juga Terus ada Record Oh bisa record Oke Ya ada Ya pokoknya kayak gitulah Jadi kalian gak akan kagok Kalau kalian udah pernah nyobain piano digital endnya Terus ada Apa lagi nih Oh iya Ada beberapa sound pilihan juga Jadi disini kita punya Berapa sound nih Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sound Diluar piano ya Tapi kalau gue pribadi sih Kalau dengan piano seperti ini Biasanya gue akan Tetap main piano aja Gue gak akan memainkan sound yang lain Jadi menurut gue Kalau sound pianonya udah oke Udah itu udah keren banget Menurut gue Yang penting sound pianonya Tapi kita akan coba deh Kita coba dulu deh Beberapa sound yang disini Kita coba yang pertama Ada string Strings ya Strings nya tuh kayak gini Terus yang kedua ada organ Ini tipenya kayak pipe organ Kayak yang di gereja-gereja Oh iya Ini aja nih Oke Terus Selanjutnya ada Fibraphone Fibraphone nya sih Lebih mirip Heart ya Menurut gue Oke Selanjutnya ada Lyrical piano Lyrical piano Apaan sih ini Coba Oh kayak sound-sound Tahun 80-an 80-an Keren Oke Next ada Popular piano Coba Oh ini popular piano Sound-nya kayak apa ya Oke Sound-nya kayak gini Bright Oke Next ada Bright piano Wah tadi udah Bright ini Apalagi nih Lebih bright lagi Atau gimana Coba Oh oke Yang terakhir Ini dia sound favorite gue Dan sound utamanya dia Kalian nilai sendiri Gimana sound pianonya Kalo gue sih suka banget ya Ini bright Jadi kalo kalian main sama band Gitu ya Ini bakalan tembus banget Gak bakalan kerendam sama sound yang lain Gak akan kerendam sama sound bass Drum Gitar Ini bright Menurut gue tipikalnya bright Cuman balik ke selera kalian masing-masing Kalo gue sih suka bright ya Guit 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 D Dan gue suka banget dari sound pianonya ini ya, sampelnya Gue gak ngerti ini pake sample sound piano beneran atau sintesis Tapi yang pasti dia respon sustainnya tuh enak banget Terus soundnya tuh bener-bener stereo gitu ya Kalau kalian biasa main akustik piano, kalian pasti paham bahwa sound yang tinggi, nada-nada tinggi itu akan ada di sebelah kanan Dan sound-sound yang rendah itu akan ada di sebelah kiri Jadi stereonya tuh bener-bener kayak akustik piano beneran Sekarang gue contohin coba Kalian wajib pake headphone sih buat denger efeknya Jadi setiap nada rendah, dia akan lebih dominan di sebelah kiri Dan setiap nada tinggi, dia akan dominan di sebelah kanan Sekarang nada rendah dulu Kalian perhatikan pasti dia akan dominan di sebelah kiri Dan sekarang nada tinggi Dia akan dominan di sebelah kanan Kayak piano akustik beneran gitu Dan satu lagi respon sustainnya yang gue maksud adalah Kalau piano beneran, kalau kalian coba cek piano beneran itu, dia punya natural sustain Di ujung sebelah kanan, biasanya mulai dari toots E atau F atau G gitu Tanpa kita injak pedal sustain pun dia akan sudah aktif sustainnya Sekarang kita contohin Ini kaki gue nggak nginjak pedal ya Ini nada C, dia belum aktif sustainnya Nada D belum aktif E belum aktif F juga belum Kalian bisa denger sendiri Mulai dari G Dari G sampai ujung Itu sustainnya aktif sendiri Bener-bener detail kayak piano beneran Piano beneran seperti itu Jadi gue salut banget sama sound pianonya Samplenya Gila, oke keren banget Jadi piano ini sebenernya ditujukan buat siapa? Piano ini Menurut gue sih ya Buat kalian yang baru pengen beli digital piano Baru pengen nyobain Ini udah worth it banget Dengan harga di bawah 5 juta Kalian bisa dapet seperti ini Atau buat kalian juga yang Punya akustik piano mungkin di rumah Tapi pengen latihan malem-malem Biar nggak berisik sama tetangga Biar nggak dimarahin tetangga Ya kalian wajib Beli digital piano Salah satu pilihannya adalah ini Selain harganya murah Soundnya bagus Tootsnya keren Andalan gue Kayaknya ini udah Udah paling murah deh Dan paling keren Oke sekian reviewnya Gimana menurut kalian? Kalian yang tentuin Mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan kalian Untuk membeli produk ini Menjadi gambaran Terima kasih untuk Ford Indonesia yang telah mengirimkan barang ini Barangnya keren banget Gue suka Dan terima kasih juga buat kalian yang telah menonton video ini Dari awal sampai sekarang Sampai akhir ini Jangan lupa dukung gue terus Support gue terus Dengan cara Like, subscribe, comment, share Aktifin loncengnya kalian Biar ada video terbaru kalian bisa tahu Dan jangan lupa Follow social media gue yang lain Di Instagram mungkin Atrio Ricardo Sampai jumpa di berisik selanjutnya Goodbye Woo